Intro Bisnismu terkendala di ongkir Gimana kalau ongkir 9 ribu per kilogram sejawa? Iya benar, sejawa Gratis sewa gudang Biaya packing hanya 2 ribu per kirim Yuk bergabung ke Guyub Guyub, saluran distribusi online Itu yang perlu kita lakukan Jangan sampai nanti hati-hati teman-teman ya Kita mengikuti advice-advice yang sesat nih Bahwa kita harus memegang uang kita erat-erat Eh, hati-hati loh Pada saat resesi seperti sekarang ini Banyak di luar sana para financial advisor yang mengatakan Baiknya kita itu mengetatkan uang kita Simpan baik-baik uang kita Saya jadi tanda tanya Ini benar merah putih atau enggak ya? Oke, saya tidak mengatakan juga Bahwa kita harus boros Terutama melariskan produk-produk UKM Kenapa produk-produk UKM? Agar terjadi distribusi kesejahteraan Bukan hanya ke segelintir konglomerat saja Lebih tepatnya kita tetap Membelanjakan uang kita Untuk konsumsi yang tepat Nah, seperti apa konsumsi yang tepat itu? Kita tilik duluan Apa sih sebetulnya dampak resesi itu? Yang pertama adalah PHK masal Dan ini sudah mulai terjadi Yang kedua Adalah turunnya daya beli Dikarenakan apa? Bisa jadi Karena resesi kan Penghasilannya juga pada mulai menurun kan Nah, mereka ini juga Tingkat konsumsi jadi menurun Kemudian apa? Produksi juga jadi menurun semuanya Dampak lagi ke PHK lagi Yang kita takutkan sebenarnya apa sih? Kriminalitas Pada saat mereka tidak punya Penghasilan sama sekali Itu terjadi kriminalitas nantinya Ini yang kita takutkan Terus harusnya bagaimana? Kita tetap menjaga Tingkat konsumsi kita Tapi Kita perlu filter nih Belinya kemana? Jangan sampai kita Membeli produk-produk import Yang kita bisa beli produknya Di Indonesia Jadi setiap kali saat kita mau membeli Kita harus mulai pikirkan lagi Apakah produk ini Ada nggak Satu-satunya di Indonesia? Adakah merek-merek lokal Yang berkualitas juga? Kecuali kita mengerti ya Bahwa merek di lokal Mungkin kurang berkualitas Dibandingkan merek yang luar Ini contohnya sederhana Kalau kita bicara masalah gadget Gadget memang terus terang Kita banyak ketinggalan Dengan luar Dan itu Sukar untuk ditoleransi Mas Ihan Nah itu boleh silakan Anda Membeli dari produk-produk Buatan luar atau import Nah tapi Kalau kita bisa membeli Produk lokal Alangkah baiknya Kita mengkonsumsi produk lokal Dengan begitu Kita membelanjakan Di tetangga Tetangga kita Dan menaikkan tingkat Produksi kembali Pada saat produksi Naik kembali Atau lebih stabil Setidaknya Tidak turun drastis Tentu aja PHK menjadi Semakin minim Atau mungkin juga Kita bisa Mereka bisa menghayar Karyawan-karyawan baru lagi Itu yang perlu kita lakukan Jangan sampai nanti Hati-hati teman-teman ya Kita Mengikuti Advise-advise Yang sesat nih Bahwa kita harus Memegang uang kita Erat-erat Eh Hati-hati loh Ini kalau terjadi chaos Anda juga Belum tentu bisa selamat loh Teman-teman Oke Nah saran saya Yuk saling bantu Sesama Tetangga kita Siapa tetangga kita Ya Produsen-produsen lokal Brand owner Brand owner lokal Dengan cara Membeli produk-produk Yang beneran Merah putih Dan juga Jangan Sebisa mungkin Menggunakan Platform-platform Yang tidak merah putih Balik lagi nanti Kesana-sana lagi deh Aduh Oke Jadi konsumtif itu Boleh gak? Boleh aja konsumtif Malah bagus Tapi konsumtif Yang merah putih Terima kasih